Assalamualaikum, salam sejahtera Saya coba ingin mencerita Tentang pribadi saya Ini berkaitan dengan Komen-komen di Youtube Ada orang ingin meragukan kata kemargaan saya Saya ini dari bapak saya, Asgaf Ibu saya juga, Asgaf Saya lahir di Solo Kalau orang meragukan, ya Monggol lah Tanya aja satu orang Solo Atau tanya ke kantor Tanahatang Itu aja, jadi saya menanggap ini Saya itu bukan PT-an dengan kehabiban saya Cuma saya ini ingin apa? Mengeliminin nih Otak-otak yang orang tiap hari Cuma menurut saya bukan Habib ini Kok nggak meningkat ilmunya? Apa sih seorang Habib-Habib? Bukan jaminan Nah, itu aja Kalau mau lihat marga saya itu Asgaf Maaf ya Kalau dalam kehabiban itu Asgaf ini Saulin ya Bahwa saya itu Alatas Ben Sahab Yang lainnya Itu di bawah saya Jadi kalau orang meragukan saya bukan Habib Ya berarti Yang Ben Sahab itu ya Rizik ya bukan Habib Karena mereka dari saya Jadi dulu itu apa? Ada pertama Abdul Rahman Asgaf Dulu itu orang bisa membuat marga sendiri Sesuai dengan wilayah kampungnya Dari Asgaf ini menikah Ada anaknya mungkin bisa berapa? Lima Dia bisa memencah memberi lagop sendiri Ada Alatas Ada Ben Sahab Ada Al-Musawwa Ada Macem-macem lah Saya nggak apa Semua ada puluhan marga Itu dari kakek aja Jadi marga ini cuma hanya ada Sebenarnya apa? Dari klan Yaman aja Yang Yaman ini ada marga-marga Mungkin dulu hanya untuk apa? Mengidentitaskan apa? Sulit Kalau semua dari satu ini sulit Nah Tapi Habib yang dari Banyak dari luar Yaman itu Nggak pakai marga Dan Habib disini itu banyak yang non-Yaman Islam masuk di Indonesia itu Sudah ada Zurya Nabi Habib Itu wali songong sumahnya Itu mereka bukan bergelar Habib Tapi mereka Habib Banyak di negeri ini Habib Yang non-Yamanis Yang non pakai gelar Banyak Kalau Habib Yaman kan baru masuknya Tahun 1950-an lah Sementara Yang dari wali songong itu Abad 14 Yang non-gelar Habib Yang mereka melebur ke beribumi Mereka mengganti nama Nggak pakai nama Arab Mereka itu semua melebur Seperti yang Gunung Jati Terbon Seperti di Jawa Timur Banyak lah sebetulnya Mereka ini banyak yang keturunan Nabi Cuma nggak terdata aja Yang terdata ini cuma dari Yaman aja Sebetulnya banyak Habib-Habib Banyak yang ahli buku Kitab Hidupnya pas-pasan Banyak yang berilmu Banyak Habib-Habibnya Yang jenius Tapi dia nggak bergaya Kearap-arapan Nggak mau pakai gelar-gelar nama Habib Nggak perlu publikasi Pasang-pasang umpul-umpul Banyak yang berilmu Seperti Ahmad Al-Baridu Dia dicintai Jadi mengajak orang bayi itu Nggak harus dengan buka ayat Nggak Memberi kesenangan kepada orang itu Keagamaan Mungkin dengan gaya yang gitu Nggak usah dikriminalasi Saya pernah satu Ada orang Afrika Menyanyikan lagu solawat Dengan joget-joget Biarin Mungkin dia merasa sahdu disitu Nggak apa-apa Nggak usah kita kriminalasi Harus duduk di masjid Harus poci Nggak lah Masing-masing punya rohnya Belum tentu mungkin yang di masjid duduk Pakai sorban semua Bisa konek ke Tuhan Belum tentu Terkadang orang dengan gaya-gaya Seperti Ahmad Al-Bar itu Dia ngajak kebaikan Mungkin hati dia lebih bersih Terkadang orang-orang yang sudah Beratribut Islam Atribut agama Ada sifat yang paling berbahaya Yang bakal dihasil Yaitu apa? Merasa dirinya lebih soleh Dari orang lain Begitu kuat dari pesantren Eh lu gini-gini Bitu pulang dari masjid Eh lu kafir gini-gini Loh Sejak kapan anda terus beragama Harus menunjuk-nunjuk orang? Sementara nabi gak pernah begitu Ini yang bahaya Orang lebih mendekat ke agama Yang saya khawatir nampak? Ada ketakaburan Apa? Merasa lebih soleh Akhirnya apa? Mendiskriminasi orang lain Eh lu gak bener Lu gak bener Lu gak bener Apa agama itu begini? Jadi saya pikir Agama itu Banyak caranya Tidak harus dengan Baca Kitab suci Atau apa? Bahwa di saat anda itu Memberikan kesenangan kepada orang Kasih Dengan gaya anda masing-masing Sekalipun pemabuk Kalau dia mengeluarkan kasih Akan diterima di sisi Allah Daripada seorang orang yang sok besorban Yang ceramai tiap hari apa? Menyemburkan api Supaya orang ribut Nah ini yang sekarang yang ada Semenjak pilkada DKI ini Ada gerombolan ulama-ulama Yang Pembicaraannya apa? Ingin menabur genderang perang Dengan dalil jihad Gini semua Mereka sejujurnya Mereka itu pedagang agama Mereka pengkhianat Karena agama tidak mengajarkan itu Begini ajalah Kalau orang itu mau cari ketenangan Berarti apa? Ada kelemahan Perlu dia dipublikasi Untuk cari ketenangan Jalanin hidup apa adanya? Saya tidak penting Gelar Habib saya Saya tidak berduri Saya ini bergerak begini Cuma saya besok apa? Jangan sampai saya itu mati malu Ketemu kakek saya itu Rasulullah atau siapa? Al-Imam Husin Yang mereka itu hidupnya Tiap hari berkorban Sampai harus mati dibunuh Kok saya ini hari hidup Cuma enak-enak aja Menumpuk harta karun Menjual agama Itu saya yang sama Tapi bagi saya Gelar itu tidak perlu Saya menanggep ini apa? Cuma saya ingin mengurangi Orang yang terus tiap hari Nyerang saya Bukan Habib Bukan Habib Yang pasti apa? Di sisi Tuhan itu Bukan nasabnya Katanya Ali bin Abi Tahu Dia mengatakan apa? Berilah kedudukan orang itu Sesuai dengan pengetahuan Dan amalnya Bukan karena nasabnya Dan virusnya nasab itu Katanya Ali bin Abi Virusnya nasab itu Apabila menjadi kebanggaan Kalau saya ini berbangga Terhadap kehabiban saya Itu luntur kehabiban saya Itu tidak boleh Apapun yang namanya bangga itu apa? Melunturkan iman Nabinya sendiri aja Tidak pernah bangga terhadap dirinya Merendah di sisi Tuhan Tidak pernah hebat merasa dirinya Di depan manusia merendah Gimana di hadapan Allah Seperti dia tidak punya apa-apa Makan setiap ibadah Nabi Isro Karena apa? Rendah dirinya Dia buang itu ke duniaan Dia merasa tidak sempurna Itu berangkat Karena apa? Hanya satu yang bisa menjegal Orang menuju Tuhan Hanya merasa sombong Atau bangga Itu kesombongan itu Kalau begitu Anda ada sedikit Anda tidak sampai ke atas Kalau Anda berdoa Cuma sampai pelakon Perlu merendahkan diri Ada perkataan Rendahkan diri Anda Serendah-rendahnya Niscaya Allah Yang akan menekat derajatnya Jadi bagi saya itu Gelar Habib itu Bukan saya ini Merasa saya beda Jujur Saya tidak pernah merasa Lebih mulia Dari seekor anjing Yang kudisan Apapun apa Saya tidak boleh Merendahkan seorang anjing Apapun seorang anjing Yang kudisan itu Bagi saya apa? Dia ciptaan Tuhan Saya tidak boleh merendahkan Apabila saya merendahkan Berarti apa? Saya menghinakan penciptanya Makan yang banyak berita di luar Saya dilecehkan Saya menghendong anjing Dia anggap saya itu Seperti sesat Anjing mahluk Tuhan Satu-satunya Binatang yang dimuliakan Dalam aguran Adalah anjing Yang berdekat dengan Ashabul Kahfi Itu dimuliakan Anjing Kenapa? Kok orang terus jadi benci sama anjing? Oh najis Ya najis bersihin Kencingan jahat itu juga najis Air mandi Anda juga najis Terus Karena dia seorang najis Terus Anda mau sakitin? Jangan Babi itu juga haram dimakan Betul Darah manusia juga najis Tapi Jangan apa ya Menghinakan eksistensinya Ini ciptaan Tuhan Saya bergendong anjing Kenapa? Kalau saya bergendong anjing Kalau iman najis Saya cuci Apa bedanya Anda Yang gendong kucing juga Bisa najis Jadi najis itu Bukan berarti Kita boleh menghinakan Jangan Ada tuh kisah Nabi Nuh Sebelum Nabi Nuh Dulu namanya Abdul Jabar Dia pernah berjalan Suatu saat Dia melihat seekor anjing kudisan Dia berkata Ini binatang kok buruk sekali Si anjing itu berkata Tuhan Kalau emang saya ini Makhluk jelek Tolong kasih tau ke Tuhan lah Tolong rubah saya lah Kalau emang saya jelek Akhirnya apa? Seorang Abdul Jabarim Nuh Menangis Merintih Terus sampai 40 tahun Karena penyesalannya Dia telah menghinakan Ciptaan Tuhan Akhirnya apa? Dijudukin kalau gak salah Namanya Nuh Nuh itu meratap Itulah Jadi apapun makhluk Di dunia ini Saya cintain Sekalipun babi Saya gak boleh menyakiti Itu ciptaan Tuhan Emang Anda bisa Orang sehebat-hebat Manusia di dunia ini Bisa mencipta semut? Gak ada Semut biapun kecil itu Ada rahasia Tuhan Begitupun juga anjing Ada rahasia Tuhan Jadi lihat konteksnya dulu Jangan karena saya Ngendong anjing Dianggap saya murtad Inilah kadang-kadang Orang kok melihat Islam kulitnya aja Saya rambut saya gondrong Dibilang saya babah Saya ngendong anjing Dianggap murtad Itulah Janganlah Anda tuh Beragama Cepat melaknat orang Yang Anda sebelumnya gak tahu Mungkin ada orang mengatakan Saya pakai Melebel diri saya Habib Di konten saya Saya pakai nama Habib Rebu Itu seru Bahasa satir saya Itu bentuk Perlawanan saya Terhadap berapa Opnum Habib ini Yang cuma hanya Mendual nasab Dan bergaya Kearap-arapan sorban Memenuhi Pertigaan-pertigaan Dengan sorbannya Sampai saya lihat Kayak model-model sorban Dari mana Padahal ini negeri ini Negeri Indonesia Kok seperti mau dibawa ke arah-arapan Nah itu Saya hari apa Saya untuk menampil Kebeda dengan mereka Saya coba Mengambil apa Bahasa satir Habib Rebu Itu bentuk perlawanan apa Terhadap Habib-Habib yang sekarang Beda dengan Habib dulu Dulu itu Kalau mau bergelar Habib Itu seleksi Gak semua Sayyid Keturunan Habib itu Berani pakai gelar Habib Itu seleksinya berat Dan kadang-kadang apa Yang pakai gelar Habib itu dulu Yang umurnya mungkin ya Tinggal 5 tahun 10 tahun almarhum Kenapa Perlu kezuhutan Perlu ahlak yang baik Perlu emosi yang bagus Nah kan dulu Habib apa Gak pernah serampangan Gak pernah menciptakan permusuhan Dulu itu Saya masih ingat kecil Mau jadi imam sholat itu Berebut gak ada yang mau Di kalangan Habib sendiri Kalangan keturunan Nabi Karena takut Karena beban seorang imam itu Gak punya tanggung jawab Makanya dari dulu Kalau saya itu di Solo tinggal Imam masjid itu cuma satu Gak ganti-ganti Dan itu sudah tua Sudah tua Malah salah satu imam di masjid Yang saya suka gandungin Itu bapaknya Habib Sheikh Asegaf Yang suka sholat di Solo Itu meninggal Dalam keadaan sujud Di sholat Jumat Di ruku Ruku kedua Jadi begitu ruku kedua Tuhan ambil Semua bangun Menyelesaikan salamnya Meninggal dalam sujud Apa itu bapaknya dia Seorang imam masjid Tiap hari gak akan diganti Apa hidupnya Dari menjual daging Gak berkelima Ini manusia Yang dulu-dulu Lantas dikeliling Habib Tapi kalau sekarang ini Kalpati kini apa Gagal bisnis Uliah gagal Gak punya warisan Mentok sana kemari Mulainlah Bergaya Habib Pakai sorban Cuma modal bahasa Arab Bergaya Habib Sorban Dia pasang jenggot Dia apa Cuma modal Baca buku kecil Ada buku di Senin Mungkin di kaki lima Ini ahlak Sholat Jangan Tinggal Waktu Ini kucing udah tau Ini kan bahasan Orang-orang yang sudah selama Masa sudah Berjenggot Sudah tua Diajarin Kalau gak sholat dosa Ini kan pengulangan-pengulangan Yang gak penting Agama itu Banyak hal Sisi kemanusiaan Sebetulnya saya tuh Capek dengan gerakan saya ini Emang saya udah dulu Membrontakan terus Tapi saya pikir Kapan lagi saya mau berbuat Saya cuma cinta kepada negeri ini Emang kalau saya lihat di negeri ini Terlalu banyak orang menyembah Habib Mengkulutuskan Habib Sampai terkadang Mau ngelitik Habib takut Tapi saya maklumin Kenapa? Kalau orang di luar ini Non-Habib Ngeritik Habib Pasti dikriminalasi Yang kriminalasi ya Yang non-Habib ini Malu dulu saya pernah kecewa sekali Waktu ada Mengkriminalasi Kusmu Afik Oh dia seorang kiai bersih Dikriminasi oleh kadron-kadron kecil ini Karena apa? Dia terlalu nyembah Habib Kepada Rizik Inilah yang berbahaya Nah disitu saya coba Membicara Saya mengkritisi Habib Jangan setiap Habib tuh Diambut kebenaran Tentu Saya pun juga begitu Kalau menurut Anda Saya salah Buang aja ke sampah Gak usah repot-repot Gak dikutuk Tuhan Namanya orang salah tuh Harus taruh sampah Nah sekalipun Kalau ada Habib Bergaya sorban-sorban Dia bukan manusia suci Dia bukan Nabi Jadi ada salahnya Kalau ada salahnya apa? Jangan takut-takut Buang ke sampah Karena apa? Kalau Anda gak buang sampah Berarti apa? Anda mendukung orang sesat Membuang sampah Baksudnya bukan bermusuhan Saya gak ada benci sama Rizik Secara pribadi Sama bahan enggak Saya akan serang Pandangannya diajak Bahwa saya akan kerang Siapapun kritik Habibnya menurut saya benar Saya gak sengen-sengen Untuk mengkritik Gak masalah Saya mau dibenci apapun Sampai diisukan Katanya saya dicabut Bukan Habib lagi Emang Habib ini Boleh beli merek loh Itu kan darah Yang saya lucu apa? Kok ada orang percaya? Ini kebodohan tingkat tinggi apa? Dibikin Youtube Katanya sudah cabut Habibnya Loh Kalau nyabut saya Berarti semua yang kebawah ini Bensahab Semua ini Berarti sesat Karena semua Dari sumber asegak Itulah Jadi saya gak ada kebencian Saya cuma ini satu apa? Saya punya tanggung jawab Menjaga negeri ini Dari jujur aja ya Ada kegaduhan Dari gerombolan Arab ini Yang gara-gara Berapa gerintir Habib Dan Arab ini Akhirnya apa? Mengajak para Habib Yang awam ini Atau Arab yang awam Untuk membela Terjadilah gaduh negeri ini Padahal mereka tuh yang diatas Cuma hanya corong politik aja Saya gak menjamin Pokoknya apapun bentuknya Kalau namanya orang tuh Mengatas naman agama Tapi dengan cara Cacimagi Atau alasan membela agama Dengan cara Fitnat dan cacimagi Mereka adalah Pengkhianat agama Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax